Selamat sore, langsung aja bahan yang harus disiapkan Ini bumbunya ada bawang merah dan bawang putih serta daun salam Kemudian lanjut untuk ditumis Untuk bahan menumisnya, ini pakai margarin Kemudian masukkan bawang merah, ditumis sampai baunya itu harum Dan kalau sudah lanjut untuk masukkan bawang putihnya Setelah itu lanjut untuk masukkan air Dan tambahkan daun salam supaya nanti lebih harum untuk baunya Jangan lupa untuk diaduk Setelah itu tambahkan nasi sesuai porsi yang mau dibikin bubur Berhubungan ini aku pakai 3 kali makan Jadi aku masukkan 3 sendok makan Diaduk-aduk Kemudian ditunggu sampai airnya itu menjadi setengah bubur Kalau sudah seperti ini Lanjut untuk dimasukkan ayamnya Tahu yang sudah dihancurkan Kemudian buncis yang sudah diiris tipis-tipis Jangan lupa lah juga diaduk Supaya tercampur dengan merata dan tidak mengkumpal Dan disini aku mau tambahkan sedikit penyedap rasa Supaya nanti rasanya itu tidak hambar Diaduk lagi Nah ini kita tinggal tunggu aja sampai matang Dan hasilnya kurang lebih seperti ini Ini nanti tinggal diatur deksturnya Untuk bayi usia 6-1 tahun Untuk 9 bulan Itu aku saring 70% banding 30% Jadi yang 70% nya itu halus Sedangkan 30% nya itu kasar Jadi tinggal ditumbuk-tumbuk aja Dan kalau pakai saringan Untuk 6 bulan Itu nanti disaring full aja Nanti beneran diatur tekstur Untuk bayi kita masing-masing aja Dan ini sudah selesai Simple banget Untuk saringnya juga tidak susah Soalnya aku saringnya pas waktu panas-panasnya Jadi tinggal ditekan aja Udah selesai Dan ini hasilnya kurang lebih seperti ini Dan ini sudah siap untuk disajikan Untuk sarapan pagi Sebelumnya terima kasih sudah nonton videonya Jangan lupa untuk subscribe dan kunci profil aku Di situ boleh sekali tutorial MPAC lainnya Yang pastinya simbol muda Dan anak itu anti KTM Tetap makannya lahap Bye bye Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya